Pemirsa, sejumlah guru dan wali murid melaporkan kepala sekolah sebuah SD di Kabupaten Sampang, Jawa Timur atas dugaan pelecehan. Kepala sekolah tersebut sering melontarkan kata-kata melecehkan dan tidak senonoh kepada sejumlah guru. Guru SD, wali murid dan sejumlah warga mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polres Sampang. Mereka mengadukan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh MF, Kepala SD Negeri Omben Sampang. MF dilaporkan ke polisi karena sering melecehkan secara verbal dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada sejumlah guru. Awalnya mereka menganggap perkataan MF sebagai candaan, namun karena sering diulang, lama-kelamaan perbuatan MF beresahkan. Tak hanya kepada guru, MF ternyata juga sering melontarkan kata-kata tidak senonoh kepada wali murid dan warga. Begang bokong, terus perutnya itu dikesek-kesekkan. Kejutan jendaki itu. Kalau ke dunia, diajak ke hotel. Korban tidak hanya satu, itu ada dua guru dan dua warga. Itu yang tadi melaporkan ke kami. Jadi ada empat orang tadi, dua guru, dua warga yang melaporkan kepada guru. Warga berharap MF ditangkap karena jika tidak ditangkap, warga khawatir perlakuan MF berdampak kepada murid-murid SD. Dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, AI News. Berlaporkan.